Hai sekarang saya berada di Bendungan Sepaku Semoy hari ini Jumat tanggal 3 Maret tahun 2023 saya akan mengajak teman-teman untuk melihat update terbaru pembangunan di Bendungan Sepaku Semoy ini nah seperti inilah penampakan Bendungan Sepaku Semoy Bendungan Sepaku Semoy ini merupakan Bendungan pertama di IKN Nusantara dan Bendungan keduanya adalah Bendungan Intek Sepaku yang ada di Kelurahan Sepaku kemudian nanti juga akan dibangun Bendungan ketiga dan keempat yaitu Bendungan Batu Lepek dan Bendungan Selemayut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah di bawah ini teman-teman ada helipet Bendungan ini sendiri Nantinya di pertengahan Tahun 2023 ini Harus sudah selesai ya teman-teman Jadi kita lihat saja Karena bendungan ini Pembangunannya dimulai Pada tahun 2020 kemarin Bendungan sepaku semoy ini Nantinya akan menyuplai air baku Ke IKN Nusantara Dan bendungan ini juga berfungsi Untuk mereduksi banjir Hingga 55% Sekarang ini progres Pembangunan bendungan sepaku ini Sudah mencapai Sekitar 83% Terima kasih telah menonton! Rencananya di pertengahan tahun 2023 ini Bendungan sepaku semoy ini Sudah dapat diisi air Atau impounding Dan semoga saja Terlaksana dengan lancar ya teman-teman Karena hanya tinggal beberapa bulan lagi Sudah mendekati pertengahan tahun 2023 Sedangkan sekarang Bulan Maret Cuaca sekarang cukup mendukung Kemarin sore sempat hujan Sekarang ini disini Lagi musim hujan ya teman-teman Sering itu malam hari Atau subuh jam 3 itu sudah mulai hujan Kalau kemarin itu mulai jam setengah 6 Sudah hujan lebat Setengah jam Jam setengah 6 sore maksudnya kemarin Terima kasih telah menonton! Secara fisik Bendungan sepaku semoy ini Memiliki tinggi 25 meter Dan panjang 450 meter Nah lihat teman-teman Seperti inilah progres fisik Pembangunannya Bendungan sepaku semoy ini sekarang Bendungan sepaku semoy ini Memiliki luas genangan 280 hektare Dan memiliki kapasitas tampung 10,6 juta meter kubik Jadi kita doakan saja semoga saja Pertengahan tahun 2023 ini Bendungan ini sudah bisa diisi air Dan nanti berguna bagi warga di kecamatan sepaku dan sekitarnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!